Jutaan ikan mengapung mati, diduga terkena racun tuba di sebuah sungai di Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sammas. Melansir dari Facebook Bang Andi, terlihat sebuah sungai dengan air yang menghitap, dipenuhi ikan yang mati, mengapung bahkan dengan ukuran-ukuran yang sangat kecil. Hal ini diduga akibat tindakan penggunaan racun tuba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlihat merampu di tersebut, permukaan sungai memutih oleh ikan yang mati, bahkan terlihat menutupi permukaan bawah jembatan tersebut. Terdengar ungkapan oleh perekam video, bahwa yang memutih tersebut adalah ikan semua, dengan nada seolah tidak percaya bahwa ada pelaku yang sanggup berbuat seperti ini. Video yang diunggah di laman Facebook ini mulai ramai dibicarakan, bagaimana tidak, bahkan anak-anak ikan tersebut ikut mati semua, dan tentunya membabat habis ikan sungai tersebut. Belum lagi kondisi air sungai yang bisa saja dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, yang nantinya bisa terakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. Menurut penaturan Bangundi, dalam membalas komentar dari video tersebut, bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Sempurna, Kejabatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Seperti yang kita ketahui, bahwa kegiatan meracun ikan dengan teba merupakan kegiatan yang dilarang atau melanggar hukum. Sebagai malah dimaksud, dalam pasal 84 ayat 1, dan atau pasal 86 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 31 tahun 2004, tentang perikanan. Sudah sebab itu, mari kita saling menjaga keberlangsungan ekosistem dan populasi ikan dengan tidak menggunakan alat-alat atau media yang merusak, seperti penggunaan tuba, setrum, dan hal-hal lainnya yang merusak ekosistem, serta populasi ikan. Terima kasih telah menonton!